Hai baik pemirsa Purwakara TV saya hari ini akan berkunjung ke sebuah rumah atau konveksi tempat dimana dulu Bupati kita Kang Deddy mulia di membuat baju khasnya khas Sunda yaitu kamret yang waktu beliau menjabat Bupati Purwakarta dua periode beliau menggunakan baju kampret khas Sunda dan ikat ya Nah kita akan berkunjung ke sebuah rumah atau konveksi dimana dulu Kang Deddy sering memesan baju kampret yang sering dipakai beliau yaitu di sini ya pemirsa masih di Purwakarta ternyata ya dan beliau sangat mengapresiasi UMKM Purwakarta pada waktu beliau menjabat Bupati Purwakarta ya sebetulnya kita akan sampai pemirsa di sinilah konveksi tempat Kang Deddy membuat baju kampret nah kita sampai pemirsa ya ya kita akan gerbek sebuah rumah atau konveksi yang dulu Kang Deddy mulia di pernah membuat baju kampret di sini Assalamualaikum Nah kebetulan ada nih tuan rumahnya nih rumah ada nah nanti kita ngobrol-ngobrol ya nah ini pemirsa tempat dulu Kang Deddy mulia di membuat baju kampret khas Purwakarta baik pemirsa Purwakarta TV hari ini saya sudah berhadapan nih dengan Ibu Mimin ya salah seorang pemilik konveksi apa namanya bu konveksinya dulu mah konveksi dangiang Oh dulu konveksi dangiang menyesuaikannya Bu ya Bu kita ngobrol sebentar Bu Apakah benar dulu Kang Deddy mulia di waktu menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua priode pesan baju kampretnya itu di sini Bu di sini semua sampai satu Purwakarta sampai berapa ribu untuk Purwakarta kalau dihitung ribu kayaknya memang enggak enggak kehitung ribuan soalnya kan seluruh-seluruh masyarakat Purwakarta intinya kan satu kabupaten kabupaten Purwakarta termasuk baju beliau termasuk baju beliau sama anaknya Oh begitu ya kita lanjutkan pembicaraan santai ini Bu eh sebetulnya konveksi Ibu ini berdiri tahun berapa Bu berdiri dari tahunnya semenjak Kang Deddy ngejabat dari pertama wakil sampai dua periode Bupati Iya berarti wakil Bupati dan Bupati dua periode Bu ya jadi beliau selalu pesan baju kampretnya di sini ya pertama kan dari anak sekolah pertama ya sampai baju dinasnya yang Rebo manuh di Sunda ya Rebo itu manuh di Sunda Baik Bu Mimin bisa diceritakan enggak pengalaman Bu Mimin sebagai seorang desainer yang memiliki konveksi home industry di rumah ini ya terkait dengan waktu beliau menjabat sebagai Bupati dua periode dan wakil Bupati ya waktu itu nah pemesanan baju kampret ini kira-kira ini butuh berapa lama untuk membuat pesanan sebut kalau pesanan untuk satu kelurahan itu satu hari kan dulu karyawan banyak Oh dulu karyawan banyak banyak kan ada 13 penjahit intinya Oh di sini tempatnya bu di sini ada 13 orang yang jahitnya dulu itu rata-rata dari mana Bu Apakah saudara ibu atau bahwa itu orang lain itu ada yang dari Wanayasa ada yang dari Sukabumi dari Cianjur terus dari dari Bandung aja juga sih waktu itu yang dari Pelerin jadi ke ibu kerja ya di sini ya Iya terus selain baju kampret yang dipesan beliau pada waktu itu Bu selain baju selain baju kampret ya kalau misalkan pas lagi hari ulang tahun atau ada acara itu lontong Burakarta maksudnya umbul-umbul ya intinya kalau ada acaranya kalau ada acara itu udah pasti ada umbul-umbul atau ikatnya stories ya termasuk ikat atau apa gitu pasti pesennya di sini jadi udah langgan ya Bu ya intinya ya udah yang dibilang recommended itu yang pas dengan selera beliau pas dengan apa kain dan fashionnya ya Bu ya pertama itu yang pertama kali yang pesen itu dari Kelurahan Negeri Tengah yaitu Kelurahan saya sendiri pertama yang bikin itu kan pertamanya bikin sampel untuk ke Galeri Dangyang waktu itu yang waktu masih ada di Jalan Tengah pertama buka galeri itu disitu itu Galeri Dangyang itu ada di depan kantor intinya yang deket alun-alun itu oh iya deket samping alun-alun ya depan pos pos satpol oh iya disitu ya pas pertigaan itu pertama buka galeri disitu itu berapa apis Bu yang dipesan Bu itu banyak sih orang pertama-pertama bikin sampel langsung bikin banyak nah yang pertama kali pertama yang pesen yaitu Kelurahan di tengah berapa apis tuh ada satu Kelurahan itu cuman ada 18 18 bis satu Kelurahan 18 bis tapi sebelumnya beliau udah pesen duluan dong udah intinya untuk dipakai pakai beliau ya masih ada bu contohnya yang dulu pemeriksa kita akan melihat desainer kita nih yang pertama di pesan itu motif yang mana Bu pertama pesan motif yang yang polos cuman listnya hitam Oh ada putih listnya hitam seperti itu ya listnya putih Oh ya jadi yang pertama pertama produksi dulu ya dulu juga saya sempat melihat galeri di Dangiang ya di situ ada bajunya ada level juga point of view nah dulu tahun berapa nih Ibu pertama kali menjahit masih inget nggak tahunnya tahun 2012 pertama tuh Bupati dilantik periode pertama sampai periode keduanya nah ganti desainnya yang ada list dikerahnya ada motif itu ya ada motifnya ya keren juga ya ini pasaran berapa dulu waktu tahun 2012 ngejualnya di toko galeri di Dangiang galeri di Dangiang dulu jual sampai 140 paling murah sampai 160 180 paling mahal itu paling cepat masih perputarannya ya perputaran paling cepat itu sehari mencapai lebih dari 100 piece terjual di galeri jual gar di galeri Dangiang itu waktu itu waktu beliau menjabat ya waktu beliau menjabat selama soalnya kan dari luar daerah juga belinya di situ Oh dari luar daerah juga luar daerah belinya di situ soalnya enggak ada lagi baju khas Purwakarta itu yang ada cuman di galeri Dangiang luar biasa ya berarti desainer yang ibu buat ini desain yang ibu buat ini luar biasa ya digemari dan emang motifnya juga kekinian ya dengan tidak menghilangkan khas-has baju kampret orang Sunda khas Sunda Purwakarta tetapi ini didesain sedemikian rupa sehingga motifnya juga keren ya Nah seperti ini pemiksa ya Nah ini baju kebanggaan orang Purwakarta waktu beliau menjabat dan sering digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta bahkan sejak beliau menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bupati Dua Periode sampai sekarang juga masih banyak yang beli masih sekarang sampai sekarang ya sampai sekarang sampai sekarang dia udah ada yang pesen ya masih banyak masih banyak yang pesen kalau boleh tahu Kang Deddy masih pesen nggak sama ibu sekarang enggak sekarang udah enggak enggak semenjak di DPR enggak semenjak di DPR enggak ya semenjak di DPR enggak ya bener-bener nanti pesen lagi ya Amin Amin untuk Jabara satu mudah-mudahan nanti pesen lagi ya ngomong-ngomong Bu bicara bahwa di luar Purwakarta juga banyak orang luar yang membeli di galeri Dangiang itu dari daerah mana saja Bu sampai Sumatera sampai Kalimantan nyampe ini baju Pak mau nyampe iya langsung ke sini beli apa ya soalnya kan satu online dari Facebook online di Shopee juga Cuma yang banyak beli dari Shopee Oh dari Shopee sekarang masih ada Shopee nya masih ada apa alamat bajunya khas Purwakarta baju khas Purwakarta Oh alamat Shopee nya Alamat Shopee nya baju khas Purwakarta Oke nanti pemirsa Purwakarta TV jika berkenan untuk membeli baju kampret dengan motif khas Kang Deddy Mulyadi ya bisa dipesan di Shopee ya baju khas Purwakarta alamatnya Nah Bu kalau sekarang nih Bu kalau sekarang nih banyak yang pesen nggak Bu baju kampret Alhamdulillah masih banyak yang pesen Pak Maksudnya di daerah mana ya daerah Purwakarta banyak dari Bandung juga pesennya juga kesini jadi sampai hari ini sampai hari ini masih ada juga terus ya ada yang pesan intinya nggak berhenti ya berhenti cuman mungkin penjualan agak sedikit ya berbeda dengan dulu ya kalau dulu kan omsetnya berputarannya cepat ya kalau sekarang kan terbatas terbatas tetapi ada saja yang pesan ya setiap kantornya ada sampai sekarang termasuk saya Bu ya pesennya dan teman-teman saya juga pesan di sini pemirsa ya jadi pemirsa kalau mau pesan bagi warga Purwakarta dan warga luar Purwakarta boleh ya di Shopee saja di baju khas Purwakarta bersama ibu Mimin ya seorang desainer wanita asal Purwakarta yang beralaman di mana ibu? Karanglayung dan Negeri Tengah Pecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta masih di Jawa Barat nah ini kan ibu merupakan salah satu UMKM ya Bu penggerak UMKM di Purwakarta nah kalau di zaman sekarang emang ada yang pesan ya Bu ya untuk pegawai-pegawai tapi tidak se booming dulu ya sebagai penggerak UMKM harapan ibu ke depan seperti apa Bu untuk konveksi yang ibu kelola ini? kecekik masalah COVID ya Pak ya? oh iya ada si COVID kemarin ya sehingga ya bukan hanya ibu kan semua juga pada pre yang akhirnya sempat don lah ya pi Alhamdulillah sekarang kan udah mulai intinya dari orang-orang intansi orang-orang kantor intinya wilayah Purwakarta udah mulai pada masuk lagi mudah-mudahan kedepannya makin banyak yang pesan makin bagus kualitas disukai sama masyarakat orang-orang Purwakarta intinya sampai seluruh Indonesia kalau misalkan ada kemauan pernah saya lihat Bapak Haji Aming Wakil Bupati Purwakarta sekarang menggunakan baju yang seperti ini apakah beliau pernah pesan juga disini? pernah malah sampai karyawannya juga pakai baju yang ini juga pesan di ibu juga ya? pesan disini juga Bapak Haji Aming ya? Bapak Haji Aming ya? Bapak Haji Aming itu karyawan ada kalau nggak salah waktu itu seratus delapan puluhan ah stepnya ya? stepnya seratus delapan puluhan lah kurang lebihnya terima kasih bu atas atensinya dan ngobrol berbincang-bincang sebentar dalam acara gerebek rumah konveksi UMKM Purwakarta semoga usahnya semakin maju ya bu amin semakin jaya dan semakin berkembang juga karyawannya ini nampak tidak kelihatan mudah-mudahan ke depan kembali lagi seperti dulu karyawannya juga ada berapa tadi? 12 oh 13 13 15 pes yang masak gitu soalnya kan dikasih makan dan juga pemirsa disini tidak hanya membuat baju kamperit saja ya? tapi membuat kebaya juga ya? intinya khas anak sekolah dan baju-baju anak sekolahan intinya semua pakaian sih Pak semua pakaian ya? dari kaos, anak sekolah dari intansi oke Bu, terima kasih Bu ya sampai ketemu lagi bersama UMKM Purwakarta terus berkarya terus bergerak untuk Indonesia Maju salam dari Purwakarta Sampurasun